Pertugas Satlantas Polres Janjur dibantu puluhan polisi Cilik membagikan selebaran bertuliskan penutupan jalur puncak pada tanggal 31 Desember mendatang. Pada malam pergantian tahun baru nanti, kepolisian Resor Cianjur akan menutup arus kendaraan yang menuju kawasan wisata puncak dengan memasang pembatas jalan serta rambu-rambu lalu lintas. Penutupan jalur puncak akan dimulai pada tanggal 31 Desember pukul 18.00 waktu Indonesia Barat hingga 1 Januari 2020 pukul 6.00 waktu Indonesia Bagian Barat di Bundaran Jalan Kiai Haji Abdullah Bin Nuh Kabupaten Cianjur. Penutupan jalur menuju puncak dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan pada malam pergantian tahun di kawasan Cipanas Puncak nanti. Pasalnya kawasan puncak tiap tahunnya menjadi pilihan masyarakat untuk merayakan malam pergantian tahun. Saat pergantian tahun, kendaraan yang datang dari arah Bandung menuju Bogor maupun Jakarta dialihkan menuju jalur Jonggol. Kendaraan yang menuju ke Jakarta dari arah Cianjur akan dialihkan ke jalur Sukabumi. Sedangkan warga setempat yang berdomisili di kawasan Cipanas dan sekitarnya, aparat kepolisian Cianjur mengizinkan memasuki jalur puncak dengan cara memperlihatkan identitas diri. Polisi Cilik untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai persiapan kita dalam rangka malam pergantian tahun baru, tanggal 31 Desember 2018, di mana usulnya tersebut ini. Jadi sekaligus tujuan kami adalah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui pocil ini, karena pocil ini merupakan generasi penerus. Sosialisasi pengalihan arus kendaraan ini akan terus dilakukan aparat Polres Cianjur, baik dengan membagikan selebaran pengumuman ke pengendara jalan ataupun melalui media sosial. Para pengendara dihimbau untuk tetap berhati-hati dan tetap menaati aturan dalam berlalu lintas. Terima kasih. Terima kasih.